Kita akan bahas kualitatif data analisis bagian dari research method Ada beberapa topik yang kita bahas yaitu kualitatif data analisis Step-stepnya dan metodenya, kemudian dilability dan validity-nya Dan kemudian tipe-tipe dari kualitatif research Apa itu analisis kualitatif data? Yaitu analisis dengan menggunakan data yang berupa kata-kata Jadi datanya bukan angka, tapi berupa kata-kata Asalnya dari interview, dari focus group discussion, dari pertanyaan-pertanyaan, dari video Bisa juga dari transcript dari video Kemudian dari pengalaman, kemudian dari berita-berita dan sebagainya Jadi tujuan dari analisis kualitatif data ini adalah Membuat simpulan yang valid dari jumlah data yang sangat banyak Kalau kita misalkan seperti kita mencicipi makanan ya Dari suatu panci makanan yang banyak Kita ambil satu sendok, tapi dengan satu sendok itu kita sudah bisa Tahu apa sih sebenarnya masakan ini rasanya dan kualitasnya Nah itu disebut dengan analisis kualitatif data Step-stepnya ada tiga disini yang ini ya Yang seringkali kita gunakan dan kita ketahui Yaitu dengan data reduction Karena datanya pun sangat banyak, datanya kita reduksi dulu Kemudian datanya di display dan kemudian diambil kesimpulannya Nah langkah pertama adalah data reduction atau mengurangi data Menyingkat ya, bukan mengurangi ya Ini kita kenal dengan istilah Ada istilah coding Yaitu analisis dengan cara Mengurangi, mengatur, mengintegrasikan data Untuk membuat satu teorinya Nah ini disebut dengan coding Jadi data-data mentah yang berupa interview yang panjang tadi Data kalimat itu Kita organisasikan ke dalam beberapa kategori-kategori Konseptual kategoris ya Jadi ini seperti memberikan label Atau meringkas ya Informasi-informasi yang kita berhasil selama studinya Nah ini biasanya Singkatannya atau kodenya ini bisa berupa Kata, bisa berupa frase, bisa berupa kalimat Atau paragraf penuh ya Jadi tergantung kita Tergantung informasi apa yang kita peroleh Itu bisa kodekan Kita kodekan dalam bentuk seperti itu ya Kata, kalimat, maupun frasa, maupun bisa paragraf Nah, setiap kode ini akan kita masukkan ke dalam suatu seperti keranjang ya Sehingga kita bisa menganalisis lebih lanjut lagi Kemudian meng-arrange-nya ya Hanya saja syaratnya kode ini adalah valid Yaitu mereflesikan apa yang sedang kita cari Apa yang kita sedang studi Jadi jangan sampai Kita mengkodekan sesuatu yang kita tidak perlukan Sehingga terkadang data ini Dari data yang sama Kita bisa memperoleh kode yang berbeda dengan tujuan penelitian yang berbeda Kemudian harus memutu oleh eksklusif Yaitu Harus berbeda ya Tidak overlapping antara kode satu dengan kode yang lain Sehingga nanti dalam merokanisasi-nya bisa lebih mudah Kemudian exhaustive ya Exhaustive itu artinya Semua data itu harus masuk ke dalam kode Jadi tidak ada yang tertinggal Contoh yang paling gampang itu adalah Misalkan kita kode Ini laki-laki Dan perempuan Tidak ada data yang tidak masuk dalam kategori laki-laki dan perempuan Bencong itu tidak ada Jadi kalau tidak masuk ke laki-laki Masuk ke perempuan Ini exhaustive Nah kemudian Dari kode-kode ini Yang kita sudah peroleh Ini akan kita kategorisasikan Kita diorganisasikan Diarrange dalam Satu kesatuan nantinya Nah tahap-tahap data kode ini adalah Yang pertama Datanya kita baca hati-hati ya Jadi Data yang kita peroleh dari hasil wawancara itu Sebaiknya Atau seharusnya ya Kita transkripkan Kemudian dari transkrip itu Nanti kita Lihat satu-satu Kita baca Kemudian kita koding Ya kan ya Apa yang Relevan Kemudian Ini harus dikodekan seperti apa Kita ringkas seperti apa Nah itu yang pertama ini disebut dengan Open coding Jadi koding yang masih terbuka Atau masih Awalnya Nah kemudian Kode-kode dari awal ini tadi Dari tahap pertama Kita gunakan Di tahap kedua Dibaca lagi Kemudian Diteliti Kemudian kita Lihat apakah Ada kategori-kategori Tertentu Ya kan ya Kemudian di develop lah Kode-kode berikutnya Nah ini disebut dengan Axial coding Nah tahap ketiga adalah Melihat lagi Kode-kode yang sudah kita Peroleh Ya kan ya Nah ini kita mulai Bersifat analitis nih Jadi adakah Pola-pola Atau penjelasan Dari kode-kode yang sudah kita Peroleh tadi Sehingga Yang dilakukan adalah Adakah hubungan Antara kode-kode yang Setelah kita bikin tadi Menjadi suatu Kode yang lebih umum Ya kan ya Atau bisa enggak kode-kode Tadi kita urutkan Yang mana yang lebih dahulu Mana yang lebih belakangan Kemudian Atau adakah kode-kode yang Merupakan hubungan Sebab dan akibat Nah ini kita Lihat kita analisis Ini adalah tahap ketiga Nah Yang tahap keempat adalah Selective coding Yaitu Membaca dari Data mentahnya tadi Kemudian kita lihat Analisis-analisisnya Ya kan ya Dari data Mantah tadi Adakah yang bisa menjelaskan Atau bisa menjadi Contoh dari Kode yang sudah kita Analisis tadi Ya Dari tahap ketiga tadi Nah sehingga Apabila ada yang Kontradiksi Atau ada Konfirmasi Nah kita bisa Melihat ini Kita bisa Sebagai penjelasan Nah Ini harus kita Hati-hati Jangan sampai Ada confirmation Bias ya Begitu ada Salah satu Contoh yang Kita sepakati Langsung kemudian Ini kita jadikan Sedih sebagai Kesimpulan Sehingga Ini Menjadi bias Ya kan Kita harus lebih Objektif Dalam melihat data Dan kemudian Menafsirkan Dan menarik Kesimpulan Dari data yang kita Peroleh tadi Nah step yang kedua Adalah data display Atau menyajikan Datanya Jadi data yang sudah Direduksi tadi Kita Sajikan dalam bentuk Yang Lebih padat Dan Kita organisasikan Seperti Misalkan bisa dibikin Satu grafik Matrix Diagram Atau apapun ya Atau Frasa-frasa Yang ditunjukkan Macam-macam nih Kadang ada yang berupa Gambar ya Nah Data ini Kita bisa Groupkan Ya kan ya Kemudian Bisa Kita lihat Misalkan ini ada Ini ya Tema-tema First order Tema-tema yang Khusus Kemudian kita Generalkan Jadi tema-tema yang umum Kalau disini Sebenarnya First order team Kemudian second order team Ya kan ya Sehingga kita bisa Lihat hierarkinya Dan urut-urutannya Ini lebih jelas Seperti contoh Disini ya Ini data Untuk Suatu wawancara Barangkan interview Ini data-data Mentahnya Seperti ini Oh iya Ini ada Kayu yang Yang biasa aja Rasanya Enak Atau seperti apa Dan sebagainya Kemudian Kalau di Ayunkan Ini Rasanya nyaman Kemudian kita bisa Mengontrol Kemudian Ya pokoknya Intinya saya bisa Mengontrol Apa yang saya Lakukan dengan Tongkat ini Atau stick ini Nah ini berarti Higher order teamsnya Adalah controllable feel Merasa bisa Mengontrol Dari Stick yang kita Gunakan tadi Nah kemudian Ada raw data Yang lain lagi Oh iya ini Saya gak bisa Mengontrol Ini Susah sekali Untuk mengontrol Pokulannya Kita Pokul ke kanan Pokulnya ke kiri Misalkan Ada berbagai Ucapanlah Dari sana Kemudian Ini susah Untuk dikontrol Wah ini Terlalu panjang Jadi Wah ini Terlalu Flexible Atau terlalu Apa ya Istilah-istilah Dari orang Main golf Nah ini ada Uncontrollable feel Berarti ya Ada orang yang Menunjukkan dia Bisa mengontrol Ada orang yang Menunjukkan dia Tidak usah mengontrol Ini higher order Tipsnya Controllable Dan uncontrollable feel Nah general Dimensionnya Berarti Oh ini adalah Kontrol Club control Atau kontrol Dari tongkatnya Tadi Atau sticknya Tadi Nah ini Jadi Dari raw data Tadi Bisa kita Jadikan tema Kemudian tema Besar Kemudian Lebih Lebih general Lagi Nah ini Yang kita Maksud dengan Meringkas Data Langkah terakhir Ada Menarikan Kesimpulan Yaitu Ini langkah Terakhir Dari Aktivitas Untuk menganalisisnya Ini kita Mencoba Menjawab Research Question Ya Nah Kan tujuan Dari penelitian adalah Menjawab Research Question Jadi jangan Sampai lupa Bahwa Semua yang kita Lakukan tadi Prosesnya Dari mulai Coding Kemudian Menggolongkan Menggolongkan Kemudian Men Display Tadi Datanya Itu Untuk menjawab Research Question Sehingga Apakah bisa Terjawab Ini Tema-tema Apa yang sudah Teridentifikasi Dari data Yang kita Kumpulkan Tadi Kemudian Penjelasan Dari Pattern-pattern Atau Pola-pola Yang Bisa Kita Lihat Dan Hubungan-hubungannya Atau Kita Lihat Perbandingannya Ya kan ya Atau Mengkontraskan Satu dengan Yang lain Jadi Dari sini Kita Akan Tarik Kesimpulannya Nah Pertanyaannya Adalah Bisakah Kita Mengetahui Apakah Research Ini Reliable Atau Enggak Nah Ukuran Relabilitas Ini Diusurkan Rekasarjen Ini Ada Dua Ya Yaitu Kategori Reliability Dan Interjudge Reliability Kalau Kategori Reliability Itu Adalah Kemampuan Dari Analis Untuk Memformalsikan Kategori Kategorinya Tadi Ya Kan Tadi Coding Apakah Analis Ini Bisa Mengcoding Bisa Membuat Kategori Yang Bagus Yang Kalau Di Sini Ya Dilihat Oleh Orang Yang Kompeten Itu Bisa Masuk Akal Atau Bisa Disepakati Atau Disetujui Sehingga Kategorinya Ini Bisa Kita Proses Untuk Selanjutnya Nah Ketika Kita Mengkategorikan Saja Sudah Salah Sudah Tidak Disepakati Oleh Para Orang Yang Kompeten Nah Ini Berarti Tidak Reliable Nah Yang Kedua Adalah Interjudge Atau Interjudge Ya Atau Konsistensi Antar Coding Antar Coders Atau Orang Yang Kode Jadi Dengan Kode Yang Sama Dengan Tujuan Penelitian Yang Sama Itu Biasanya Kode Yang Diaselkan Harus Sama Nah Ini Berbeda Ya Kalau Tujuan Penelitian Beda Barangkali Kode Yang Diaselkan Juga Berbeda Ini Harus Hati Hati Interjudge Relability Ini Kalau Tujuannya Sama Kemudian Datanya Sama Ini Kode Yang Diaselkan Harusnya Sama Ini Berarti Datanya Reliable Kalau Data Valid Seperti Apa Data Valid Itu Apakah Dari Data Ini Kode Yang Kita Hasilkan Itu Ya Apa Hasil Dari Penelitian Ini Merepresentasikan Data Yang Sudah Kita Peroleh Datanya Misalkan Bilang A Hasilnya Kita Bilang A Ini Berarti Internal Validity Sehingga Kita Bisa Yakin Ini Hasilnya Benar Mewakili Data Yang Kita Dapatkan Nah Ada Lagi Yang Disebut External Validity Nah Kalau Kita Hasil Dari Penelitian Kita A Apakah Dari Konteks Yang Lain Atau Setting Yang Lain Atau Di Tempat Lain Itu Hasilnya Juga A Ini External Validity Apakah Bisa Dijeneralisasi Nah Walaupun Terkadang Generalisasi Ini Tidak Penting Untuk Penelitian Yang Kualitatif Karena Barangkali Sifatnya Sangat Spesifik Tergantung Dari Konteks Dan Tempat Lokasi Dan Kasus Yang Kita Lihat Tapi Barangkali Bila Bisa Dipakai Untuk Konteks Dan Kasus Yang Lain Maka Ini Akan Lebih Baik Lagi Atau Bisa Lebih Banyak Manfaatnya Tapi Kalau Kita Kerjakan Yang Kita Kerjakan Adalah Riset Terapan Belum Tentu Bisa Bisa Kita Generalisasikan Karena Memang Kasus Yang Berbeda Berikutnya Adalah Bagaimana Kita Memastikan Atau Bisa Menyakinkan Orang Bahwa Analisis Kita Ini Benar Bisa Dipercaya Yang Pertama Adalah Member Validasi Member Validasi Atau Kita Lihat Ini Kita Konfirmasikan Lagi Ke Orang Yang Terlibat Analisis Seperti Apa Kemudian Temuannya Seperti Apa Apakah Ini Benar Atau Tidak Atau Cara Yang Paling Enak Barangkali Ketika Kita Sedang Menyimpulkan Kita Kembalikan Lagi Ke Narasumber Yang Tadi Kita Tanyakan Apakah Simpulan Kita Ini Benar Kalau Mereka Bilang Oh Ya Ini Benar Ini Data Dari Saya Juga Seperti Itu Maka Ini Bisa Kita Anggap Sebagai Valid Atau Bisa Dipercaya Tapi Ketika Kita Tanyakan Oh Saya Dulu Ngomong Ya Begini Kok Nah Ini Berarti Beda Lagi Ya Berangkali Analisis Yang Kita Lakukan Salah Atau Ya Ada Sesuatu Yang Yang Berbeda Kemudian Ada Lagi Kita Cari Kasus Kasus Yang Negatif Atau Alternatif Explanation Ya Jadi Ketika Kita Melakukan Analisis Kita Juga Harus Paham Bahwa Barangkali Ada Kasus Kasus Yang Lain Yang Tidak Cocok Dengan Yang Kita Lihat Ini Yang Kita Jelaskan Dalam Simpulan Apakah Semuanya Bisa Kita Lihat Dalam Kasus Kasus Atau Dalam Datanya Jadi Tidak Ada Data Yang Yang Mengkontradiksi Dari Apa Yang Kita Simpulkan Jadi Kalau Kita Simpulkan Ini Semuanya Adalah A Maka Dari Data Yang Banyak Hasilnya Juga A Beda Kalau Misalkan Hasilnya A Dan B Kita Juga Harus Jelaskan A Dan B Bukan Hanya A Saja Ini Kasus Kasus Yang Berbeda Atau Yang Kontradiksi Kemudian Triangulasi Jadi Jangan Hanya Mencari Dari Satu Sumber Tapi Juga Mencari Dari Berbagai Sumber Sehingga Kita Bisa Anggap Ini Bisa Dipercaya Gak Hanya Subjektif Dari Satu Orang Saja Dari Beberapa Pihak Dari Berbagai Sumber Misalkan Atau Dari Data Wawancara Dan Data Empiris Membuktikan Hal Yang Sama Nah Itu Berarti Kita Bisa Triangulasi Nah Yang Berikutnya Adalah Audit Trail Jadi Untuk Meyakinkan Relabilitasnya Semua Langkah-langkah Yang Kita Lakukan Tadi Harus Bisa Dilihat Atau Bisa Dicek Mengapa Kita Ambil Kesimpulan Seperti Ini Itu Ada Dasarnya Bisa Diuji Bisa Dicek Bisa Diaudit Lagi Sehingga Ini Bisa Menambah Tingkat Kepercayaan Orang Terhadap Hasil Penelitian Kita Jadi Jadi Bukan Ujung Tiba Tiba Ada Simpulannya Nah Kemudian Ada Juga Refleksi VT Ini Artinya Peneliti Ini Selalu Punya Latar Belakang Dan Punya Pemikiran Sendiri Barangkali Ini Juga Harus Disadari Dan Harus Dijelaskan Juga Sehingga Orang Akan Bisa Melihat Kalau Penelitinya Sudah Paham Bahwa Dia Punya Latar Belakang Ini Dan Punya Tendensi Untuk Berpikir Seperti Itu Dan Kemudian Kesimpulannya Yang Diaselkan Adalah Seperti Ini Dan Peneliti Sadar Apakah Ini Kita Bisa Lebih Yakin Daripada Peneliti Yang Tidak Menjelaskan Dia Sebenarnya Ada Di Posisi Yang Mana Karena Barangkali Latar Belakang Ini Akan Selalu Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Dengan Mengetahui Peneliti Dan Latar Mempercayai Hasil Dari Penelitian Ada Beberapa Metode Untuk Mengumpulkan Dan Analisis Kualitatif Data Yang Pertama Misalkan Konten Analisis Ini Menganalisis Konten Atau Isi Jadi Secara Sistematis Mengevaluasi Isi Atau Simbol Simbol Dari Komunikasi Atau Apa Yang Kita Beroleh Dari Data Tadi Ini Bisa Kita Lakukan Dengan Pertama Melakukan Konsep Analisis Jadi Konsepnya Kita Lihat Seberapa Sering Ini Terlipat Atau Muncul Atau Disini Existen Frekuensi Seperti Kata Kata Ini Muncul Berapa Kali Tema Ini Atau Karakter Ini Misalkan Dalam Suatu Diklat Misalkan Muncul Kata Kata Konsumsi Berkali Berkali Berarti Ada Sesuatu Dengan Konsumsinya Nah Itu Misalkan Jadi Ini Kita Kategori Kategorikan Dari Konten Yang Tadi Bisa Kita Kategorikan Kita Interpretasikan Atau Yang Berikutnya Relational Analysis Jadi Konsep Konsep Dari Teks Yang Tadi Atau Kategori Atau Kode Tadi Kita Analisis Hubungan Dia Nah Ini Sebenarnya Mirip Jukai Yang Berikutnya Yang Kedua Naratif Analysis Jadi Pendekatan Ini Melihat Atau Menaliti Apakah Cerita Atau Yang Tadi Itu Data Tata Yang Kita Kumpulkan Tadi Itu Mengandung Arti Atau Mempunyai Implikasi Bagi Kita Kalau Orang Dengan Latar Belakang Ini Memperoleh Informasi Seperti Ini Apakah Yang Akan Dia Lakukan Apakah Ini Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Dari Dia Apakah Ini Mempengaruhi Tinggal Lakunya Dia Ini Naratif Analisis Jadi Analisis Narasinya Seperti Apa Bagaimana Orang Akan Bersikap Dengan Data Yang Seperti Itu Dan Atau Yang Ketiga Ini Seperti Mencari Dari Bukti Bukti Jadi Ini Masih Termasuk Kualitatif Juga Jadi Ada Fenomena Kemudian Kita Lihat Persamaannya Kita Cari Apabila Ini Berlawanan Dengan Hipotesis Kita Maka Hipotesis Kita Rubah Kita Modifikasi Sehingga Hasilnya Adalah Kita Memperoleh Hipotesis Yang Bisa Menjelaskan Atau Konsisten Dengan Fenomena Yang Ada Jadi Fenomena Yang Ada Ini Mendukung Hipotesis Kita Ini Analitik Induksi Jadi Dari Kasus Kita Bisa Ambil Satu Kesimpulan Besar Yang Kesimpulan Ini Akan Konsisten Dengan Tadi Fenomena Yang Terjadi Banyak Sekali Macem Macem Atau Tipe Dari Kualitatif Research Barangkali Nggak Bisa Kita Semukan Satu Satu Dan Ini Adalah Beberapa Contoh Etnografi Model Ini Model Yang Mencoba Menjelaskan Perilaku Dari Orang Kemudian Naratif Model Tadi Kita Sebut Menarasikan Apa Apa Terjadi Kemudian Apa Berlaku Orang Yang Terjadi Karena Adanya Informasi Tadi Fenomenal Legal Fenomenological Method Yaitu Melihat Fenomena Fenomenanya Kemudian Mencarikan Apa Yang Bisa Kita Ambil Kesimpulan Dari Fenomena Tadi Grounded Teori Kita Tanpa Teori Kita Langsung Mengambil Data Mencari Data Kemudian Dari Data Itu Kita Mencoba Untuk Menyusun Suatu Teori Yang Baru Atau Case Study Case Study Ini Dari Data Dari Apa Yang Ada Kita Mencoba Menyusun Simpulan Tapi Ini Spesifik Dari Suatu Hal Tertentu Mengenalisi Suatu Kasus Kita Bisa Menyimpulkan Suatu Di Sana Historical Model Melihat Dalam Sejarah Apa Yang Terjadi Dalam Yang Telah Terjadi Kemudian Kita Menginterpretasikan Ya Contoh Yang Lain Adalah Analitikan Hierarki Proses Yaitu Tulus Untuk Pengambilan Keputusan Yang Kompleks Ya Karena Ada Berbagai Prioritas Dan Prioritas Ini Biasanya Ada Bobot Bukan Satu Pilihan Bukan Hanya Dua Pilihan Biasanya Lebih Dari Itu Masing Masing Punya Bobot Sendiri Kita Menyukurkan Bobot Ada Alternatif Alternatif Kita Kasih Bobot Juga Sehingga Ini Barangkali Bukan Hanya Kualitatif Metod Ini Sudah Campuran Kualitatif Dan Kualitatif Nah Intinya Untuk Analisis Kualitatif Ini Adalah Kita Mencoba Menjawab Research Question Tadi Dengan Kata-kata Dengan Analisis Berupa Kata Bukan 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 Dengan Berupa Angka Itu Saja Sehingga Caranya Sangat Terbuka Berbagai Hal Kita Bisa Lihat Penelitian Yang Ada Di Literatur Dan Ini Masih Sangat Terbuka Di Barangkali Ini Tidak Lebih Umum Atau Masih Jarang Dipandingkan Dengan Analisis Kualitatif Oke Tapi Ini Juga Bukannya Tidak Lebih Penting Barangkali Untuk Case Study Dan Analisis Atau Penelitian Terapan Kualitatif Ini Menjadi Sangat Penting Sekali Demikian Kualitatif Metod Semoga Bermanfaat Dan Berokah Buat Kita Semua Bermanfaat